Yang pertama sih saya apresiasi buat penyidiknya, Mas Baron, Mas Nubroho, baik sekali. Terus juga kepada kanitnya memberikan saya kesempatan untuk makan, sholat, mengingatkan saya sholat. Terus juga saya tidak pernah kehausan, minum terus banyak, terus diberi kesempatan untuk ke kamar kecil. Waktu saya sangat senang sekali. Dan saya juga di sini diperiksa merasa sangat nyaman. Enggak sih, saya tenang-tenang saja menjalani ini semua. Saya tenang kok, saya tenang. Kalau saya sih akan mengikuti segala proses yang akan berlangsung pada saat ini. Dan untuk pertanyaan lain, kayaknya saya silahkan kepada kuasa hukum saya saja ya. Soalnya saya agak lumayan capek juga. Keuang sehat soalnya itu. Oh kan. Inilah salah satu. Ya tentu tadi ini membuat kita agak lama karena memang ada durasi yang diperiksa itu kan ada 32 tahun. Itu benar-benar detail, diulang-ulang, detail, diulang-ulang, tiap detik, tiap detik, diteliti dengan cermat. Akhirnya ini menyimpulkan sampai 46 pertanyaan ya. Tiga posisi. Pertama, yang pertama tadi diminta keterangan itu adalah terkait mulai daripada proses pembuatan video YouTube sampai selesai. Kedua, yang sangat lama tadi itu adalah proses pemeriksaan di dalam durasi yang 32 menit itu ada pada YouTube tadi. Ketiga adalah setelah beredarnya dan viral ini, YouTube ini. Jadi kita bicara hukum ini tidak ada pakai misalnya-misalnya. Kalau memang nanti apa adanya kita lihat, kita lihat kondisi, kita pelajari apa yang harus langkah-langkah kita lakukan. Jadi kalau kita anggap misalnya begini, ya jawabannya punya misalnya, jadi akurat gitu ya.